Terima kasih telah menonton 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 Daging yang mengandung sisti serkus termakan oleh manusia Larva akan keluar dari kista dan tumbuh menjadi cacing dewasa dalam jejunum dalam waktu 5-12 minggu Cacing pita dewasa dapat tahan hidup sampai 20 tahun dalam usus manusia Gejala klinis tainiasis sangat bervariasi Sebagian besar bersifat asimptomatik dan hanya disadari ketika proklotid keluar dalam tinja Sebagian pasien timbul keluhan gastrointestinal ringan seperti nausea atau nyeri perut Rasa tidak enak pada lambung, mual, konstipasi, diare, dan pruritus anis Selain itu gejala lain dapat ditemukan seperti Badan lemah, berat badan menurun, napsu makan meningkat, sakit kepala, dan pusing Beberapa jenis obat berikut ini dapat digunakan dalam menangani kasus tainiasis Yang pertama, razikuantel Yang kedua, niklosamid Yang ketiga, albendazol Yang keempat, mebendazol Setelah 3 bulan, tinja diperiksa kembali untuk mencari adanya telur cacing atau adanya pengeluaran proklotid Jika tidak ditemukan telur atau proklotid, berarti terjadi kesembuhan secara sempurna Infeksi tainiasaginata mempunyai prognosis yang sangat baik Jarang sekali menimbulkan komplikasi jika ditangani dengan baik Namun, infeksi oleh tainiasolium dapat memberikan komplikasi yang serius Terutama cysticercosis pada susunan sara pusat yang memberikan prognosis yang kurang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!